Intro Ibu dapat suami rewel, sabar Bapak dapat istri rewel, sabar Ini rahasia pak, jangan sampaikan di luar ya, gak datang pak Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, gak usah diajak ngomong Diam saja pak Kalau istri ngaram-marah, diam Karena biarpun dijelaskan, gak masuk di akal mereka Apalagi kalau dia sudah bilang, pokoknya, sudah gak usah banyak ngomong itu Perempuan kadangkala, sudah dijelaskan nomor satu, muncul pertanyaan dua Dijelaskan yang dua, muncul yang tiga Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai Ini ibu-ibu ada salah suaminya di tahun satu kali, itu aja terus diulas Bertengkar lagi dua tahun yang kan, itu lagi diulas Bertengkar empat tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus Padahal sudah dijelaskan Maka rumus menghadapi perempuan, sabar Diam Ngomel, diam saja Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya Begitu Ibu juga jangan suka ngomel Kalau ibu suka ngomel, tidak tahan suami di rumah Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah Saya kasih saja cerita Ada juga orang perempuan suka ngomel Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawa istrinya pergi beli emas Selesai di beli emas, senang betul istrinya Senang betul istrinya Lalu dibawa ke pinggir sumur Lalu di tepi sumur, dia bilang suaminya Dek, dek, coba kau lihat itu sumur Masih ada irna Begitu dia didorong suaminya masuk Rasai kau ngomel, silahkan di situ Dalamnya ini sumur 14 meter Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur Tiba-tiba ada makhluk, besar, tinggi, gemuk Naik Kaget suaminya Siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini Ada perempuan ngomel terus di dalam Tidak betah saya Masya Allah Jadi ibu, sudah paham ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ini saja jin 400 tahun Baru sejam dalam sumur, lari dia Pantas kalau suami tidak betah di rumah Karena ibu selalu ngomel Makanya dalam pikir, sholat berjamaah Tidak boleh sembarang milih imam Mulai dari anak kecil sampai orang paling tua Boleh jadi makmul Mulai dari orang yang cerdas sampai orang bodoh Boleh jadi makmul Tapi imam hati-hati Ada syaratnya Kenapa? Karena kalau salah mak imam Salah semua satu masjid Kacau kita Kalau makmul batal Tinggalkan Tidak ada masalah dengan sub Tapi kalau imam batal Kacau kita punya Maka hati-hati milih imam Salah milih imam Kacau jama'amu 17 April 2019 Indonesia milih imam Hati-hati milih imam Jangan kau milih imam Karena kau diintimidasi Jangan kau milih imam Karena kau diperintah atasanmu Jangan kau milih imam Karena kau cinta jabatanmu Jangan kau milih imam Karena tetanggamu Jangan kau milih imam Karena dapat kau proyek Tapi pilih imam Yang betul-betul menjaga Umat Islam Kalau tidak mati Kau nak tanya ke Tuhan Begitu kau mati Nak tanya ke Tuhan Kenapa kau tidak pernah Hadir membela agamaku Apa kau mau jawabkan Kalau bapak Tidak disuka sama bupatinya Dikasih pindah ke selayar Masih ada pilihan Saya pensiun dini Selesai Tapi kalau masuk kau dikubur Ditanya kenapa kau tidak Pernah bela agamaku Apa kau mau jawabkan Ya arti kau Jangan milih imam Karena duit Jangan milih imam Karena pejabat Yang intimidasi kamu Jangan milih imam Karena kau dijanji proyek Bodoh Pilih imam Yang kau yakini orang baik Lalu dia bisa Mempertahankan umat Islam Supaya ketika kau ditanya Dia hilat Saya pernah membela agama saya Kau akan bangga Berhadapan dengan Allah Dan kau akan Malu berhadapan dengan Nabi Karena kau tidak pernah Hadir membela agama Islam Di mana mukamu nanti Ketika Rasulullah Memanggil kamu Kenapa kau tidak pernah Hadir membela agama saya Apa kita mau jawabkan Kalau bapak Pegawai dikasih pindah Menjawab menjadi Staf ahli Bisa orang pensiun diri Pun kalau itu Berahanti Paling lima tahun Selesai ganti bupati lagi Tapi kalau Ya Allah kau tidak pernah Bela Hidupmu tidak akan Berkat dunia akhirat Ini hati-hati Milih imam Jangan milih imam Karena partai Jangan milih imam Karena sepupu Jangan milih imam Karena uang Milih imam yang betul-betul Kata Nabi dalam doanya Jadikan pemimpin diantara kami Yang hanya takut Kepadamu Dan mencintai rakyatnya Beda kami laki-laki Suaminya ulama Suaminya pencerama Suaminya hafiz Quran Tapi istrinya tidak pakai jilbab Istrinya suka Bertangga bertengkar Istrinya suka menghasut Istrinya suka ambil kue Kalau pi pengantin Ibu-ibu paddoko Yang selalu saya istilahkan Ibu-ibu kolombus Kolompo ibu-ibu pembungkus Pergi pengantin Pengen membantu Padahal membantu Kasihan sui Jangan bu Tidak boleh ya ibu Majelis salin Tidak boleh ibu kolombus Nah ya Biar sepupu yang punya cara Kalau tidak minta Tidak boleh Nah Kalau istrinya durjana Seperti itu Padahal suaminya ulama Demi Allah Tidak boleh di laki-laki Masuk sorga Sebelum dia teman istrinya Masuk neraka Makanya ibu Jangan sakiti perasaan suami Susah jadi suami ibu Kami tanggung dunia akhirat Ini suka ditakut-takuti suaminya Kalau ada temunya suaminya Dia enggak ngomong Tapi matanya Ada juga istri begitu Dia pelototi mata suaminya Ada begitu di sini kok Ada Nama kali dulu ketawa Anu ibu dik Saya isin dulu pergi sama temanku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya